dan segedat elemen masyarakat Sleman Deklarasi Pilkada Damai di Kabupaten Sleman dipimpin langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo bersama ketiga bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sleman yakni Kustini Sri Purnomo Danang Maharsa, Sri Muslimatun Amin Purnama, dan Danang Wicaksana Sulistia Agus Holik Selain dari unsur pemerintahan, deklarasi tersebut juga melibatkan TNI Polri, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Sleman Ini menjadi kegiatan awal guna menciptakan pilkada yang aman, damai, dan tentram di Kabupaten Sleman Polres Sleman sendiri akan menyiapkan sedikitnya 1.300 personil polisi yang akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan pilkada Total untuk kegiatan pengamanan pilkada 2020 di Kabupaten Sleman kita menyiapkan 1.300 personil Polri, Polres Sleman selain pembatasan jumlah peserta saat masa kampanye terbuka KPU Sleman juga menghimbau agar ketiga pasangan calon ikut terlibat aktif dalam mengkampanyekan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker bagi para simpatisan Terkait dengan kampanye, penggunaan masker itu sesuatu harusan ya karena memang itu standar minimal kemudian di dalam kampanye itu memang ada beberapa metode ya ada beberapa metode kampanye dan yang sangat umum yang dipahami oleh masyarakat adalah pertemuan rapat terbatas dan rapat umum dalam rapat terbatas yang itu di dalam ruangan itu dibatasi maksimal 50 orang di dalam ruangan tersebut kemudian untuk rapat umum itu dibatasi maksimal 100 orang di lapangan terbuka Dalam deklarasi pilkada damai tersebut ketiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati juga menandatangani komitmen bersama dalam mematuhi protokol kesehatan pada gelaran pilkada serentak tahun 2020 Pauzan Ahmad, Jogja TV